Bocoran pemain POTW 13 Juni guys ya Sekaligus kita akan bahas juga mengenai nasib database kartu Griezmann ya Begitupun untuk lisensi resmi Francis X Konami Kita akan bahas lengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar kalian semuanya Balik lagi di channel Rifanggara19 Oke langsung aja kita akan bahas ya guys ya Kenapa lu pada gak gacha epic guys Gak ada coin Coin mahal Gue punya solusi terbaik untuk kalian semuanya guys Ada yanshop.topup Yang bisa membantu kalian semuanya Supaya kalian bisa top up dengan murah Aman, legal dan juga terpercaya pastinya ya Oke kalian bisa cek testimoninya Kemudian kalian bisa kunjungi Untuk whatsappnya sekarang juga ya Oke tanpa perlu berlama-lama Langsung aja top up di yanshop.topup Oke nah tidak ada bocoran POTW hari Rabu Sayang seribu kali sayang guys ya Biasanya konami di hari Rabu jam 4 atau jam 5 sore Waktu Indonesia Barat Itu biasanya konami merilis 3 atau 2 pemain POTW yang bakal hadir di esok harinya hari Kamis guys Cuma di hari ini tanggal 12 Juni guys ya Oke konami tidak merilis bocorannya ya guys ya Baik itu POTW European alias POTW UCL Atau POTW worldwide alias POTW hijau ya Tidak ada bocoran sama sekali Untuk bocoran terbarunya konami hanya merilis new update file 360 coming on 13 Juni Itu aja guys ya bocoran sejauh ini dari konami guys Dan dari hasil ini gue berasumsi bahwa sepertinya guys ya konami bakal merilis lagi POTW dauru ulang guys ya alias POTW encode stars ya guys ya Oke tapi dibalik itu siapa tau guys ya semoga aja Semoga semoga konami bisa merilis POTW terbaru dari seri nasional Karena sekarang international friendly match dan itu memungkinkan konami untuk merilis POTW nasional Cuma yang menjadi hal yang meragukan gitu loh ya Di hari ini hari Rabu ya konami gak merilis bocoran POTWnya Jadi kemungkinan ya kayaknya sih POTW dauru ulang lagi ya Karena mau rilis POTW euro pun ya euro nya belum mulai guys Kayak gitu guys So what do you think guys Ya semoga kalau POTW nasional POTW nasional yang gak cer ya Kayak misalkan kalau pas di bulan Juni Arnold Bruno Fernandes atau Dodo Portugal Nasional Boleh lah ya bisa dirilis lagi gitu kan Oke Kemudian nah pemain timnas Perancis ngasih tanda tangan di Xbox ya Yang mana Xbox itu bakal di giveaway sama Konami guys ya Dan ini dirilis resmi di akun Instagram eFootball ya Dan itu lagi bekerja sama dengan Xbox dari Prancis guys Seperti itu guys Dan di hari videonya Konami merilis tuh ya Official Football Video Game Partner Official guys ya Official loh Nah maka dari lisensi resmi ini Kemudian Prancis jadi tim favorit di euro kali ini Kemudian juga ya gak ada alasan lagi Supaya Konami tidak merilis paket premium timnas Perancis guys ya Oke nah sekaligus kita bahas nasib si bocoran Griezmann ini Sudah ada di database Bahkan itu hadir di seri Piala Dunia guys ya Untuk si kartu Griezmann ini Nah untuk perilisannya ini kemungkinan besar bakal jatuh ke paket premium menurut gue ya Seperti itu guys Karena kalau sesuai event Piala Dunia tahun kemarin juga ya Konami banyak merilis paket premium nasional seperti itu ya Oke nah terus juga dari official lisensi resmi juga Harusnya ya Harusnya Konami bisa juga nih nambahin legend Prancis Kayak si Zidane gitu kan ya Harusnya bisa loh Konami bisa nambahin legend-legend dari Prancis Karena udah punya lisensi official Ya kali gak dirilis gitu kan ya Oke seperti itu Karena kalau Zidane rilis Ini sumber cuan banget nih buat Konami Ya gak? Ya kan? Ya kali Zidane rilis Kita gak pada gaca Bahkan user gratisan pun Kalian pasti pada top up ya kan Oke kayak gitu Harusnya sih Konami rilis sih ya Oke Selanjutnya guys ya Konfirmasi update versi 360 Ini udah pasti Kita di hari Kamis alias esok hari Bakal update guys ya Untuk Android khususnya kita bakal update ke Play Store ya Dan bahkan hingga hari ini Sebenernya ini udah gue bahas juga di video sebelumnya Tapi ini hanya update aja Hingga saat ini Konami belum membocorkan Untuk size update-nya guys ya Oke jadi kita masih berpatokan ke Prediksi size ya Dari 200 hingga 500 MB Maka dari itu Silahkan kalian persiapkan Storage yang kosong Sebanyak 200 hingga 500 MB-an ya Supaya ketika update di esok hari Kalian bisa lancar update-nya ya Jangan lupa update versi Android kalian juga Karena biasanya kalau versi Android-nya ketinggalan Kalian bakal dapet size update Bukan size update asli ya Kalian malah size update 1,5 GB lah Bahkan ada yang 2 GB guys ya Oke Nah jangan sampai kayak gitu Maka dari itu silahkan update dulu versi Android-nya Karena itu yang biasanya jadi masalah guys ya Oke berikutnya Nah selain itu juga Setelah update kita dapet change deal Pastinya untuk gacaan antara epic atau short time Yang dihadirkan di hari Kamis itu juga ya Oke untuk selesai maintain Jangan lupa ya guys ya Seperti biasa paling maksimal di jam 3 sore Untuk waktu Indonesia Dan teman-teman yang di negara-negara yang gue tampilkan Silahkan kalian bisa lihat Itu adalah jadwal selesai maintain di negara kalian ya Berikutnya Nah ini juga guys ya Selain Griezmann Untuk si Messi juga hadir guys ya Dan ini potensial rilis juga Menjadi paket premium ya guys ya Sebenernya Konami tidak mengkuar-kuar Bahwa mereka punya lisensi ofisial Dengan Argentina Cuma ya ada Messinya Dan Messi itu juga brand ambasador Bukan ofisial lagi Udah melewati ofisial kali teman ya Oke brand ambasador Harusnya sih rilis dengan versi paket premium ya Seperti itu guys Oke kemudian Kalau kalian bisa lihat ya Ini boosternya itu booster big time guys ya Bukan booster epic biasa Booster big time Jadi kalau misalkan tidak paket premium Bisa jadi sih gacaan ya Bisa jadi gacaan Yang gue takutkan sih itu ya Karena kalau gacaan Kita para user gratisan Gak bakal bisa beli gitu ya Wajib top up Dan wajib all in Dan itu juga gak pasti Kita bakal dapat atau enggak ya Tapi kalau misalkan Konami bisa rilis Dengan paket premium gitu kan ya Oke Semua user gratisan Bisa pada nabung Dan beli paket premiumnya ya Seperti itu Semoga ya Kalian berdoa guys Kalian berdoa Semoga Konami bisa merilis Paket premium Dari kartu Griezmann Dan juga si Messi ini ya Oke Biar di hari esok Hari Kamis Ada kabar baik guys Seperti itu Oke kemudian update match pass Jangan lupa guys ya Konami juga bakal mengupdate Nominating contract yang baru Dan gue memprediksi Harusnya nominating contract yang baru Itu yang ada tema negara-negaranya Sama kayak Nominating contract all time Griez Kemudian juga Tapi bisa aja sih Konami tau-tau Ngerilis Dengan tema-tema yang aneh-aneh guys ya Oke Kemudian Nah event Euro dipastikan Bakal hadir Karena Walaupun gak ada lisensi Lisensinya Dipegang sama FC Mobile Gitu kan ya Oke Tapi tenang aja Karena di Piala Dunia juga Konami tetap merilis event International Cup ya Ganti nama aja guys ya Jadi European Cup Kemudian Hadiah event ya Nah Seperti yang udah kita bahas di awal Karena Konami punya lisensi Oficial Dengan Fransis Bahkan di Piala Dunia pun Konami ngasih gratisan 5 kali gaca Untuk Pemain-pemain Kayak yang ditampilkan gue ini ya Oke Ada Mbappé Menyong Benyeder Nah Semoga nih ya Mbappé gratisan Bisa hadir lagi nih Wos ya Kalau misalkan Gak masuk ke paket Premium Habis aja Si Mbappénya hadir Secara gratisan lagi Untuk seri Euronya What do you think guys ya Mbappé yang Bansos ini Juga udah gacor Apalagi Mbappé Versi yang Udah pindah ke Madrid Kayak sekarang guys ya Oke Auto gacor Bener Gak sabar hari Kamis ya Bener-bener gak sabar Aslian Oke berikutnya Nah Karena di hari ini Hari Rabu Gak ada bocoran POTW guys ya Maka Yang udah gue Prediksi guys ya Oke Untuk Pemain-pemain yang gacor Di International Friendly Match Ini kayaknya Gak bakal hadir Karena konami potensialnya Bakal ngeluarin POTW Daur ulang lagi guys Sebelum Ngerilis POTW Euro guys Seperti itu Tapi semoga ada Ada kejutan ya Semoga ada kejutan Oke kemudian Ini adalah Sisa epic Yang belum Rilis Dan untuk seri Nasional Itu Sisa Casius Maldini Puyol Mataus Dan juga Gerard Nah 5 epic ini Potensial bakal Konami rilis Kalau enggak Senin depan Tanggal 17 Ya paling Pokoknya setelah Euro mulai Ini semuanya bakal Rilis guys ya Jadi kalian Jadi kalian yang Mau padang Ngincer Puyol Atau Maldini Atau Iker Casius Silahkan Nabung Koin Dari sekarang Untuk para User Gratis Karena Untuk Epic Epic Nasional Ini bakal Segera hadir Di Euro Terutama Oke Pemberian Tanggal 17 Ini hanya Prediksi Aja Epic Epic Yang harusnya Hadir Karena Kalau Update Versi Apalagi Sekarang 360 Biasanya Ekonomi Menambahkan Database Epic Yang baru Semoga Yang gue Tampilkan Disini Bisa Hadir Seperti Itu Kemudian Untuk Detail Hasil Update Untuk Hari Senin Kita Tunggu Di Hari Kamis Apa Yang Hadir Itu Biasanya Berlanjut Mau Dari Bonus Login Misi Target Itu Bakal Dilanjutkan Hingga Hari Senin Biasanya Oke Nah Itu Saja Untuk Video Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Subscribe Sampai Jumpa Di Next Video Assalamualaikum Wb Assalamualaikum